Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan video selanjutnya Di video kali ini, aku membuat caramel custard pudding Yang merupakan sajian spesial, super lembut Dengan bahan-bahan yang sangat simple alias mudah dijangkau Tonton videonya sampai habis ya Untuk bahan-bahannya simple banget ya teman-teman Kita cuma butuh bahan-bahan ini aja 350 ml susu cair 7 sendok makan gula pasir 2 butir telur dan 1 kuning telur 1 sendok makan air Jangan lupa siapkan vanilla extract Atau kalau gak ada bisa pakai vanilla bubuk seperti ini Dan optional, bisa pakai bisa enggak Ini 1 sachet susu bubuk Biar caramel custardnya nanti jadi lebih wangi Tapi kalau vanilanya disarankan jangan di skip ya teman-teman Pertama, dalam panci kita masukkan susu cair dan 2 sendok makan gula pasir Ini gulanya takaran munjung ya teman-teman Kalau mau gak terlalu manis, nyendokinya gak usah terlalu munjung Kemudian ini kita panaskan hingga gulanya larut Gak perlu sampai mendidih Kalau gulanya sudah larut, langsung kita matikan kompornya Dan tunggu hingga suhunya turun Selanjutnya, siapkan wadah untuk mencetak puding karamel Teman-teman bisa pakai ramekin seperti ini Atau wadah apapun yang tahan panas Kalau sudah siap cetakannya, kemudian kita buat karamelnya Masukkan sisa gula pasir Tambahkan 1 sendok makan air Kemudian kita masak hingga gulanya berubah menjadi karamel Bikin karamel ini agak tricky ya teman-teman Jangan sering diaduk-aduk Kalau sering diaduk nanti gulanya akan mengkristal Kita tunggu aja sampai berbuih-buih Kalau sudah berbuih-buih, sesekali diaduk Sesekali aja ya teman-teman Untuk mencampurkan rata aja Dan tunggu hingga warnanya keemasan Atau agak kecoklatan Kalau sudah, langsung matikan kompornya Dan juga langsung kita tuangkan ke ramekin atau gelas Yang udah kita siapkan tadi Hati-hati, ini panas banget Kita harus cepat-cepat nuangkannya Karena kalau lambat, karamelnya nanti keburu mengeras duluan Dan juga nih, tips Jangan kelamaan, sampai warnanya agak kehitaman atau terlalu gelap Karena karamelnya nanti bisa jadi terasa pahit Kemudian sekarang, kita ambil telur di suatu wadah Kocok lepas seperti ini Setelah itu, masukkan vanili bubuk Dan susu bubuk Kocok lepas lagi hingga tercampur rata Kalau teman-teman merasa ini susah dilarutkan di dalam telurnya Teman-teman bisa melarutkannya di campuran gula dan susu yang sudah kita panaskan tadi Nah, ini udah tercampur rata Selanjutnya, kita campurkan dengan campuran susu dan gula Kita aduk rata Kita aduk rata Seperti ini Setelah itu, kita saring supaya hasilnya lebih bersih Kalau perlu, bisa disaring hingga dua kali ya teman-teman Ini udah disaring, selanjutnya kita tuangkan ke dalam cetakannya Nah, seperti ini ya teman-teman Kalau sudah, selanjutnya Kita siapkan kukusan Panaskan kukusan hingga hangat dan jangan sampai mendidih Kemudian, kalau sudah hangat Kecilkan apinya Masukkan kain bersih seperti ini Supaya uap panas tidak langsung terkena ke cetakannya Dan setelah itu, masukkan cetakan yang berisi karamel custard Tutup panci dan tunggu hingga custardnya set atau sudah tidak cair lagi Nah, teman-teman Ini udah selesai dikukus Udah set Selanjutnya, simpan di dalam kulkas Minimal 4 jam atau semalaman Nah, teman-teman Ini udah disimpan kurang lebih 6 jam di dalam kulkas Selanjutnya, ambil pisau Jalankan di pinggiran cetakan seperti ini Ambil piring Dan balikan ramekin di atas piring Sambil dihentakkan seperti ini Nah, ini dia karamel custard pudding Siap disajikan Sajikan saat dingin Dan wow, udah deh Selamat mencoba ya Kalau teman-teman suka channel ini Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar nggak ketinggalan video selanjutnya Makasih banyak udah nonton Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaiannya Makasih untuk like, share, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.